Pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas akan berlangsung pada April dan Mei. Persiapan sekolah di Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer sudah mencapai 95%. Pihak sekolah sudah dua kali menggelar simulasi yang berjalan baik. Namun demikian beberapa kepala sekolah masih mengkhawatirkan terjadinya gangguan terhadap listrik dan internet saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Pihak sekolah pun khawatir terjadi pemadaman listrik maupun kekurangan daya serta gangguan internet. Dua masalah tersebut menjadi kendala utama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Sarana dan perasarana di SMP3 Merangin bisa kami katakan 90% penuh. Baik itu komputer kami tidak meminjamkan laptop dengan siswa tetapi disini ada komputer yang sudah lama tersimpan. Kami benahi kembali, kami rakit kembali menjadi persiapan untuk UNBK. Persiapan mulai dari simulasi terus berada bersih itu perjalanan yang lancar. Tidak ada permasalahan kan. Cuman yang kita khawatirkan kondisi cuaca lah kan. Listrik, enak, ringan. Tapi insya Allah tahun dulu kan aman. Untuk diketahui dalam memenuhi kekurangan komputer, beberapa sekolah di Merangin menggunakan laptop pribadi guru dan siswa saat pelaksanaan ujian berlangsung.